Intro Baik Bapak Ibu semoga selalu dalam keadaan sehat ya Video kali ini saya akan membagikan tentang Google Drive Pernah nggak Bapak Ibu saat mau melakukan presentasi atau hal lain Tiba-tiba file yang ingin digunakan nggak kebawa Entah itu tertinggal di komputer, di laptop, ataupun di flash disk Atau Bapak Ibu pernah kehilangan file-file penting yang tersimpan di dalam laptop atau smartphone Karena satu dan lain hal Misal foto waktu kecil, tugas sekolah, ataupun file-file kegiatan belajar mengajar Hingga menyebabkan Bapak Ibu harus menyusun ulang file-file tersebut Nah untuk mengatasi hal semacam tersebut Google Drive hadir sebagai media penyimpanan online Yang membuat data Bapak Ibu tersimpan secara cloud Sehingga data akan tersimpan aman dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun Google Drive adalah media penyimpanan data online atau daring berbasis cloud atau internet Yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Google pada tanggal 24 April tahun 2012 Aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone Dan di beberapa jenis telepon seluler Google Drive atau G Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstall secara otomatis di sistem Di Google Drive, Bapak Ibu dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, maupun video Dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB Jika Bapak Ibu ingin penyimpanan yang lebih dari itu Maka Bapak Ibu harus mengupgrade account Google Bapak Ibu Google Drive punya beberapa fungsi utama untuk penggunanya Beberapa fungsi tersebut Di antaranya yang pertama untuk menyimpan file Fungsi utama Google Drive adalah media penyimpanan data Yang dapat menyimpan data secara online tanpa harus menyediakan storage atau media penyimpanan offline Seperti hard disk, flash disk Lalu Google Drive fungsi berikutnya adalah berbagi file Dengan menggunakan Google Drive Bapak Ibu dapat berbagi file secara langsung Tanpa melakukan konfigurasi yang rumit Dengan cara mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan Ataupun kita undang melalui alamat email Fungsi yang ketiga yaitu mengedit file Bapak Ibu dapat melakukan editing data secara langsung tanpa harus mengunduhnya Google Drive mendukung fitur edit data text Yang terhubung dengan Google Spreadsheet maupun Google Dokumen Fungsi yang keempat adalah untuk backup data Sebenarnya ini sama dengan poin pertama G Drive digunakan untuk membackup data Baik itu data yang ada di komputer ataupun di bangkat lunak lainnya Untuk berikutnya saya akan contohkan Di sini saya akan membuka Google Drive saya Dengan cara mengklik aplikasi Google Apps Lalu memilih Drive Tampilan utama Google Drive kurang lebih seperti ini Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Di sini ada tombol baru Nah di tombol baru ini Bapak Ibu bisa membuat folder baru Mengupload file Mengupload folder Maupun membuat dokumen Google Dokumen Google Spreadsheet Ataupun Google Slide Ataupun yang lainnya Seperti Google Formulir Google Gambar Maps dan seterusnya Saya akan mencontohkan cara untuk membuat folder di Google Drive Caranya Bapak Ibu bisa klik tombol baru ini Lalu pilih folder Beri nama folder Bapak Ibu Nah di sini sudah ada nih folder Bapak Ibu Kalau dibuka ini isinya masih kosong Untuk meletakkan file di folder ini Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara tarik dan lepaskan file Atau gunakan tombol baru Tombol baru itu yang ini Saya contohkan dari tombol baru ya Klik tombol baru Pilih upload file Pastikan Bapak Ibu sudah membuka folder tempat yang Yang akan digunakan sebagai penyimpanan file tersebut Di sini file mengajar Karena kalau saya ada di halaman utama Maka file yang akan saya seret itu ada di halaman utama Contoh seperti ini Contoh seperti ini Saya klik baru Upload file Mengupload satu item Nah Bapak Ibu lihat ini filenya ada di luar Kalau saya klik file mengajar Isinya kosong Karena yang tadi saya taruh di luar filenya Jadi sebelum Bapak Ibu menyeret atau mengunggah file Pastikan ini sudah terbuka dulu Kasih foldernya Tadi gimana cara unggah Ya klik baru Pilih upload file Lalu Pilih file yang akan di upload ke folder tersebut Pilih buka Sekarang ada di dalam file Cara yang kedua adalah dengan cara klik tarik Jadi saya buka ini File saya Saya klik Lalu saya tarik Nah Ada tulisan lepas file untuk langsung di upload ke file mengajar Lepas Nah ini sudah ada File duplikat Anda Ya ini karena filenya sama Jadi dia langsung di duplikasi Saya coba Saya coba file lain ya Nah misalnya ini Klik Tarik Dia proses upload Dan sudah muncul Yaitu untuk membuat file dan mengunggah file Berikutnya saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Cara membagikan folder ini Jadi folder ini Kalau dari akun M Akun mukhlis hairani ini Hanya bisa diakses oleh si Akun mukhlis hairani Bagaimana kalau Saya pengen seluruh isi folder saya yang ini Ini dibagikan kepada akun saya yang lain Atau kepada orang lain Nah caranya Bapak Ibu bisa klik kanan disini Di file mengajar Lalu pilih Bagikan Nah disini ada bagikan kepada orang lain dan grup Bapak Ibu bisa ketik disini Emailnya Email yang mau dituju Misalnya ini Lalu Silahkan Lalu bisa klik kirim Setelah di klik kirim Maka Orang yang bersangkutan yang diundang Itu akan menerima email tautan Untuk berbagi Bisa dilihat disini Tidak ada gambar orangnya ya Disini ada gambar orangnya satu Nah Gimana kalau misalnya Saya Tidak punya email dari orang tersebut Saya tidak tahu Email orang tersebut apa Dan seluruh file ini Akan saya bagikan ke banyak orang Caranya gimana Nah Disini juga ada Selain tadi mengundang lewat email Bisa ada menu Dapatkan link Nah ini ada Ubah ke siapa saja yang memiliki link Oke Nah Ini Aksesnya Hak aksesnya Saya ganti ke editor Artinya Siapapun yang memiliki link ini Dia dapat Mengubah Menghapus Maupun melihat Data-data yang ada di dalam Folder Jadi saya salin dulu linknya Jadi kalau saya salin linknya Dia akan Bisa dibuka oleh siapa saja Oke Lalu Kalau saya ingin lihat Folder apa saja Atau file apa saja Yang dibagikan kepada saya Saya bisa Pilih menu Dibagikan kepada saya Nah Disini sudah ada nih Yang dibagikan kepada saya Dari classroom Pengertian Besaran Dan Satuan Dari drive saya Oke Misalnya bapak ibu Sudah tidak butuh File atau folder Yang Tersimpan di dalam drive Untuk menghemat Kapasitas Karena disini Saya baru menggunakan 1,6 MB Satu saat Kalau misalnya Drive ini Diisi terus menerus Oleh file Ataupun folder Ini akan penuh Sedangkan Jatah bapak ibu Itu hanya 15 GB Maka Bapak ibu harus Menghapus nih Sebagian dari File yang sudah Masuk ke dalam folder Caranya gimana Bisa diklik File yang akan Dihapus Lalu Klik kanan Pilih Hapus Ini satu file Dihapus Hilang Lalu Menu lain Dari google drive Disini Ada tampilan Juga nih Tampilan daftar Kalau tampilan Ini kan tampilan Icon Dia lebih besar Kalau saya klik Tampilan daftar Dia bentuknya Kayak gini Daftar Kalau tampilan Untuk kisi Seperti ini Ini kisi Atau icon Baik Bapak ibu Untuk Pengenalan Google drive Saya kira Cukup Sampai Disini Semoga Video ini Membantu Bapak ibu Dalam memahami Google drive Dan Mengaplikasikan Google drive Pada kegiatan Belajar Mengajar Bapak ibu Sekian video Dari saya Terima kasih Sudah menyaksikan Videonya Sampai akhir Sampai jumpa Di video berikutnya